Halo semuanya, ketemu lagi dalam channel AR Indonesia Pada video kali ini, tim AR akan membahas produk dari Honda dan Yamaha Yang akan kita bahas, yaitu perbandingan antara Honda New CBR150 dengan Yamaha New R15 Pastinya, setiap unit memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya sob Supaya lebih jelas, langsung saja kita simak komparasi antara dua motor sport ini Sebelum lanjut, untuk teman-teman semua, jangan lupa klik subscribe, like, and share Untuk mensupport tim AR dalam membuat video tentang otomotif yang bermanfaat Oke, langsung saja kita lakukan komparasi Pertama yang akan kita bahas, yaitu bagian mesin pada kedua motor sport 150cc ini Tipe mesin yang digunakan pada CBR150 yaitu 4 stroke DOHC 4 katuk Dan pada R15 menggunakan 4 stroke SOHC 4 katuk Daya maksimum yang dihasilkan CBR150 yaitu 12,6 kW pada RPM 9000 Sedangkan daya maksimum yang dihasilkan oleh R15 yaitu 12,7 kW pada RPM 9000 Pada poin ini, kita anggap tidak ada perbedaan daya maksimum yang dihasilkan oleh kedua motor ini Torsi maksimum yang dihasilkan CBR150 yaitu 14,4 Nm pada RPM 7000 Sedangkan torsi maksimum yang dihasilkan oleh R15 yaitu 12,2 Nm pada RPM 7000 Pada poin ini, terlihat perbedaannya dan CBR150 lebih besar menghasilkan torsi maksimum Selisih 2,2 Nm dibandingkan dengan yang H-R15 Nm Sampai sini, CBR150 masih lebih unggul dalam menghasilkan torsi dibandingkan dengan Nm R15 Mari kita lanjut lagi Diameter kali langkah CBR150 yaitu 57,3 x 57,8 mm Sedangkan diameter kali langkah R15 yaitu 58 x 58,7 mm Pada poin ini, dapat kita simpulkan diameter kali langkah pada kedua motor ini bisa dikatakan sama Hanya selisih sangat sedikit sekali ya sob Kapasitas mesin yang dimiliki CBR150 yaitu 149,2 cc Dan pada Nm R15 yaitu 155 cc Pada R15 lebih besar 5 cc dibanding CBR150 Sistem katup atau valve system pada kedua motor ini juga sama yaitu menggunakan sistem 4 katup Transmisi pada kedua motor ini juga tidak ada perbedaan Yaitu menggunakan 6 speed manual atau 6 kecepatan dengan sistem manual Pada sistem suplai bahan bakar, Nm CBR150 dan Nm R15 sudah menggunakan sistem injeksi Jadi, pada poin ini juga tidak terdapat perbedaan pada kedua motor sport 150 ini Pada sistem pendingin, kedua motor ini sama-sama menggunakan sistem pendingin cairan atau liquid cooler Setelah kita lakukan komparasi pada kedua mesin motor ini Mungkin kita sudah menemukan beberapa perbedaan antara Nm CBR150 dengan Nm R15 Dan dapat disimpulkan, bahwa pada bagian mesin Honda Nm CBR150 masih lebih besar menghasilkan torsi dibandingkan dengan Yamaha Nm R15 Walaupun Honda Nm CBR150 memiliki 5 cc lebih kecil dari Yamaha Nm R15 Mari kita lanjut pada pembahasan berikutnya Kedua yang akan kita lakukan komparasi adalah bagian rangka dan kaki-kaki pada kedua motor ini Suspensi depan Nm R15 sudah menggunakan model upside down dengan sistem telescopic Sedangkan pada Nm CBR150 masih menggunakan model lama atau konvensional Tetapi juga sudah menggunakan sistem telescopic Pada poin ini, kedua motor menggunakan sistem telescopic Banyak saja, Nm R15 lebih tampil elegan dan terlihat modis dengan model upside down yang ditanamkan Untuk suspensi belakang, Nm R15 menggunakan link monoshock Dan CBR150 menggunakan single shock dengan rolling system Jadi khas dari pabrikan Honda Ya, suspensi jenis ini standar untuk motor kelas 150 Dan tentu saja ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing ya sob Bagian rim, depan dan belakang Pada CBR150 dan R15 juga tidak ada perbedaan Mereka menggunakan disc brake standar di kelasnya Ukuran ban depan yang digunakan pada kedua motor ini sama Yaitu 100 per 80 strip 17 Dan pada ban belakang memiliki sedikit perbedaan ukuran Nm R15 sendiri menggunakan ukuran 140 per 80 strip 17 Dan Nm CBR150 menggunakan ukuran 130 per 80 strip 17 Ban belakang Nm R15 lebih lebar dibanding dengan CBR150 Panjang kali lebar kali tinggi New CBR150 yaitu 1983 x 694 x 1038 mm Sedangkan Nm R15 yaitu 1990 x 725 x 1135 mm New R15 lebih panjang, lebih lebar dan lebih tinggi Dari New CBR150 Cocok untuk kalian yang berpostur badan tinggi besar Jarak poros roda New CBR150 yaitu 1311 mm Lebih pendek dibanding New R15 yaitu 1325 mm Berat New CBR150 yaitu 135 kg Dan berat New R15 yaitu 137 kg CBR150 lebih ringan 2 kg dibanding New R15 Untuk kapasitas bahan bakar New CBR150 mampu menampung bahan bakar sebanyak 12 liter Sedangkan New R15 hanya mampu menampung bahan bakar sebanyak 11 liter Harga kedua motor ini yaitu sekitar 36 juta rupiah untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya Mungkin kalian akan mendapat harga berbeda pada daerah lain Setelah kita lakukan komparasi pada kedua motor ini Kita sudah menemukan perbedaan antara New CBR150 dengan New R15 Dan menurut kalian, mana yang lebih baik antara kedua motor ini? Dan kalau kalian, pilih antara New CBR150 atau New R15 nih sob Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya sob Setelah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Dan untuk kalian yang menyukai video ini, jangan lupa di like ya sob Dan sampai ketemu pada video berikutnya Sio